Saya Valentina Sitorus bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Kolonel Prianto, penabrak dua remaja, pengendara sepeda motor di kawasan Nagrek, Garut, Jawa Barat pada Desember 2021. Saudara, pada 7 Juni 2022, Pengadilan Militer Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Kolonel Prianto. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding. Tidak terima, Kolonel Prianto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun akhirnya dipolak. Atas penolakan MA, Kolonel Prianto harus mendekam di penjara seumur hidupnya. Dengan pemohon terdakwa, Kolonel Prianto oleh Mahkamah Agung, RI telah diputus pada tanggal 18 November 2022 dengan amal putusan tolak perbaikan. Perlu masyarakat ketahui, secara umum putusan kasasi itu ada tiga macam. Yang pertama kabul, yang kedua tolak, yang ketiga tolak perbaikan. Untuk perkara nomor 327 K-Mil 2022 ini perbaikannya mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Sebelumnya, Kolonel Prianto menabrak kedua pemotor di Jalan Raya Nagrek Hagarut, Jawa Barat pada 8 Desember 2021. Setelah kejadian, kedua korban dimasukkan ke dalam mobil dan warga mengira akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat itu, Prianto ditemani oleh dua anggota TNI lainnya. Namun perkiraan warga keliru. Kedua korban justru dibuang ke sungai dan ditemukan di dua lokasi berbeda. Terima kasih telah menonton!